Coba kita bayangkan hanya dengan kesalahan satu kali saja selama hidupnya Nabi Adam alaih salam Telah bertaubat dan menangis di hadapan Allah selama 300 tahun lamanya Tanpa sedikit pun mengangkat kepalanya ke langit Karena saking hibahnya atas dosa yang telah diperbuat dan khawatir jika beliau tidak dicintai Allah Beliau telah bersujud di atas gunung Dan air matanya mengalir di jurang serandip Dari air matanya itulah Allah telah menumbuhkan pohon kayu manis dan pohon bunga cengki Beberapa ekor burung telah meminum air mata daripada Nabi Adam alaih salam Lalu burung itu berkata sungguh manis sekali air ini Setelah Nabi Adam mendengar ucapan burung-burung itu Lalu menyangka kalau burung ini mengolok-olok tangisannya Mengolok-olok taubatnya Maka beliau memperhebat lagi tangisannya Dan setelah 300 tahun lamanya Nabi Adam bertaubat Tak henti-henti menangis Selama 300 tahun lamanya baru diterima Allah Lalu sudah berapa kalikah kita bertaubat Dan sudah berapa lamakah kita bertaubat kepada Allah Menjalani hidup ini bagaikan musapir yang berpergian di muka bunyi Sang musapir telah menyiapkan segala pembekalan yang bisa memudahkan perjalanan yang ia tempuh Namun disadari atau tidak Perjalanan akan terhenti Tetkala sang musapir dihampiri oleh keadaan yang setiap orang tidak pernah menyangka Kalau ia akan menghampirinya Sang pemutus kelezatan Yang menghentikan segala aktivitas dan kegiatan Yang membuat pandangan mata kehilangan apa yang dilihat Lidah tidak bisa lagi berkata dan berucap Tangan tak mampu bergerak Dan kaki tak lagi mampu melangkah Itulah yang dinamakan al-maut atau kematian Keadaan ini telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW Dari Abu Hurairah RA berkata Telah bersabda Rasulullah SAW Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan Yaitu kematian Ketahuilah saudara-saudaraku Kita semua yang hadir disini pasti akan mengalami kematian Hal ini pasti terjadi dan tidak bisa ditolak Allah SWT telah mengingatkan kita akan hal ini Yang kekal abadi hanyalah Allah semata Semua binasa Semua sirna Dan yang dulu ada pasti akan tiada Namun pertanyaannya Saat ini sudah siapkah kita menghadapi kematian? Sudah nekatkah kita menghadapi dahsyat ya sekaratul maut? Mari segera taubat Mari segera menangis kehadapan Allah Wahai para pembangkang Akan perintah Allah bertaubatlah Wahai para munafik kembalilah ke jalan Allah Wahai para pendurhaka kepada orang tua pintalah rizanya Wahai para pencinta permusuhan berdamailah Wahai para pembuka aurat tutuplah Wahai para pembenci ulama pintalah doanya Wahai para pemabuk penjudi penzina Kembalilah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat Jangan sekali-kali kalian melupakan Sang pemutus kelezatan Yaitu sekaratul maut Alangkah dahsyatnya Sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim Berada dalam tekanan-tekanan sekaratul maut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!